Agenda kampanye dalam tahapan Pilkada Serentak 2018 sehingga kini masih berjalan dengan lancar dan kondusif. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Ayu Felicia dari Kota Palembang, Sumatera Selatan dan Stefani Pandia dari Medan, Sumatera Utara. Kita menuju ke Palembang terlebih dahulu, ada Ayu di sana. Ayu, apa saja agenda kampanye calon gubernur yang di Sumatera Selatan? Ya Ani, calon gubernur di Sumatera Selatan, terutama nomor urut satu, menggelar kampanyenya di daerah Kabupaten Muara Enim. Kedatangan Hermanderu ke Muara Enim disambut antusias oleh masyarakat. Hal ini terlihat di mana masyarakat ingin bersalaman dan berfoto bersama sang calon gubernur. Di Muara Enim, calon gubernur Sumatera Selatan Hermanderu melakukan kampanye yaitu belusukan ke pasar dan pertokohan di Muara Enim. Pasar Impres Muara Enim, Sumatera Selatan menjadi lokasi kampanye dialogis pasangan calon gubernur Sumsel nomor urut satu ini. Hermanderu mengatakan, ia berjanji akan mensejahterakan para pedagang. Jika dirinya terpilih nanti, ia akan lebih memperhatikan lagi para pedagang yang ada di Kabupaten Muara Enim karena masyarakat di Muara Enim hampir seluruhnya merupakan pedagang. Hermanderu berjanji akan lebih selektif lagi dalam memberikan izin kepada minimarket yang akan mendirikan toko. Dikarenakan akan memberi jarak sehingga pedagang kecil yang sudah ada selama ini tidak merugi akibat adanya minimarket tersebut. Selain itu, lanjut Deru, agar ekonomi masyarakat lebih meningkat, dirinya akan mencoba menstabilkan harga karet sehingga masyarakat tidak selalu merugi. Berikut pernyataan dari calon gubernur Sumatera Selatan, Hermanderu. Saya sudah sampaikan ke masyarakat bahwa batubara tidak boleh melalui jalan umum. Batubara hanya boleh melalui jalan khusus. Khusus kedua tentang harga karet. Harga karet ini memang ditentukan oleh internasional, oleh pasar internasional. Tetapi, pemerintah daerah bisa meningkatkan harga yang diterima petani melalui mendekatkan industri-industri yang berbahan batu karet di daerah ini. Yang ketiga, sekolah dan perobat gratis yang mati suri akan kita hidupkan kembali. Terpenting juga Hermanderu mengatakan, ia berjanji akan kembali menghidupkan program sekolah gratis yang saat ini dianggap mati suri. Setelah belusukan, Hermanderu menyambangi dan bersilaturahmi dengan warga di Kelurahan Muara Enim dan kembali melakukan belusukan di Pasar Kuliner Muara Enim. Dalam kegiatan belusukan, Hermanderu pun menyempatkan diri untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sambil ngopi bersama. Sementara itu, di Palembang, calon gubernur Sumatera Selatan dengan nomor urut 4 yaitu Dodi Reza Alex bersilaturahmi dengan kelompok pengajian ibu-ibu di Kecamatan Jakabaring. Sebelumnya, Dodi telah melakukan pertemuan dengan Peguyuban Perahu Ketek di Kampung Kapitan. Kedatangan Dodi juga disambut hangat oleh warga di sana dengan bersalaman dan juga berfoto bersama. Turut hadir juga dalam acara kampanye Dodi yaitu toko agama, toko masyarakat hingga ibu-ibu pengajian. Dalam silaturahmi kali ini, warga menyampaikan aspirasinya terkait keadaan di sana mulai dari revitalisasi sungai hingga perbaikan masjid. Dodi pun merespon dengan baik apa yang menjadi keluhan dari warga di kota Palembang. Ya, ini demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan. Kembali ke Anda di studio.